PEMBICARA 1 Yang kami kasih saudara-saudari Patet Georg di Jerman Yang mungkin mengikuti tayangan Nisa ini secara langsung Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati Para murid dan sahabat Patet Georg dari manapun juga Umat iman sekalian Kita semua datang hari ini Untuk menghantar seorang imam, biarawan misionaris Yang telah setia mengikuti panggilan Yesus Tuhan dan gurunya Dan memkesembahkan hidup sampai sehabis-habisnya Karena kasih Bagi sama saudara yang telah serikat satu awam Bagi para muridnya di SDK Lelero Dan bagi begitu banyak iman yang dilayani Empat puluh sembilan tahun yang lalu Ketika Georg dan teman-teman yang akan bergaul kekal Yang ditahul di tahun 24 Dia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Apakah siap mematikan jini sebagai biarawan misionaris Seumur hidup ataukah menarik diri dari SDK Lelero Dan menjadi awam Karena rasu awam juga penting dan lupi Sebelum mengambil keputusan terakhir Dia berdoa dan berusuk Dan waktu malam dia bermimpi Dia berada di sebuah pekuburan besar Dengan makam-makam indah dari kualan Di dia singgisan emas dan baku permata Itu makam para raja, bangsawan, dan keluarga kaya Dari zaman dahulu Dia perhatikan satu demi satu makam Tapi dia melihat satu pun saling di sini Maka diriakini Ini makam raja-raja kafir Dari zaman yang silam Tapi waktu sampai di pinggir kuburannya Dia melihat satu kubur biasa dari tanah Kubur seorang miskin Tapi ada satu saling kain di atasnya Ini pasti kubur seorang Kristian Maka dia berdiri dengan bening dan penuh forman di situ Dan tiba-tiba dilihatnya dari panah kubur Dan itu tumbuh satu bunga baku dengan kembang putih yang dihintaskan Dan pada daun baku itu tertulis ayat masku Puji lakukan hai jiwaku Yang menembus hidupmu dari diang kubur Dan menemukan kota yang kau dengan kasih setia dan rahmat Sesudah mimpi itu Dia terbangun dengan malam dan merasa sangat bahagia Sehingga besoknya dengan mantap Dia memutuskan untuk berkauh kekal Dia yakin Bahwa dia dipanggil Tuhan menjadi imam misionaris Untuk mewartakan sahabat Allah Tentang juru selamat tersali Yang telah bangun Untuk memberikan hidup baru Yang ditunjukkan dalam tanda bunga baku yang segar tindak Pujilah Tuhan hai jiwaku Dia yang menembus hidupmu dari diang kubur Dan menemukan kota yang kau dengan kasih setia dan rahmat Setahun kemudian Ketika Gior dan kawan-kawannya akan ditapiskan menjadi imam Seorang pastor tua dan bijaksana memilasnya Dia berkata Kalau kamu ingin bahagia Dan mau membahagiakan sebanyak mungkin orang Nabi dukung Jadilah imam Dan hayatilah imam aku Dengan sebaik-baiknya Maka aku akan menjadi perkah Bagi mereka sendiri Sebaliknya Kalau pokoknya Menyusahkan banyak orang Dan membawa buka dan kita bagi dirimu Dan kuat yang kamu bayang Jadilah imam Satu imam yang tidak setia pada janji imam Dan kau-kau supinya Dan dengan itu kau menjadi sumber malam Aka dan kemalangan batu Kami saudara-saudara dari komunitas di negara Yang mengenal dia Sejak tahun 1935 Tahun baik Dan umat juga tahun baik Jalan manakah yang sudah dipilih secara konsekuens Bacaan pertama tadi Merupakan wasiat akhir Rasul Paulus untuk murid kesayangannya Timotius Paulus mahasiatin muidnya Untuk setia memartakan firman Dalam situasi yang baik Malupun yang tidak baik Tetap mahasiatan Untuk melakukan tugas kebaratku Lalu tentang dirinya sendiri Paulus berkata Mengenai diriku Daratku Sudah mulai dicubatkan Sebagai pesembaru Dan saat kematianku Sudah Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik Aku telah mencapai karis akhir Aku telah membiarkan kematian Sekarang telah tersedia bagi pemahkota kebenaran Yang akan dikurniakan kepada Keputul Tuhan Akhir dan Akhir Sedangkan sedari Ucapan Rasul Paulus ini Dapat kita baca kali ini Sebagai wasiat akhir Pada Tera-Tera-Tera Untuk anggota komunitas Tera-Tera Mampu untuk ribuan Mantap duitnya Baik imam misionaris Mampu Rasul Allah Tetapi Dia harus memberikan wasiat Akhir ini Bukan dengan kata-kata Belainkan dengan Kelaranan hidupnya yang sunyi Minggu pagi Dan di 4 Juni Pesat di Punggal Mahathirus Dia rumput tercampur di kamarnya Dan kepalanya Berimurkan Dia dipakak oleh para prater Dan yang akan keboleh dirimin Kedekatan Bermasaknya Dan kita ingat kata-kata Rasul Paulus Mengenai diri Darah Sudah mulai dicuahkan Sebagai keselamu Dan saat kematian Lalu hari Senin malam Jam 7.44 Beliau dengan penang Menghubuskan nafas terakhir Menyerahkan nyawanya kembali Ketanya bersalukan cipta Aku telah mengakhir Pertandingan dengan baik Aku telah mencapai garis akhir Aku telah memelihara Iman Sekarang belakus Dia bagi rumah kota kebenaran Yang akan dikurniakan Dan para kudet Tuhan Hakkini yang hati Bacaan util juga merupakan bagian Dari masyarakat Yesus Di malam jamur terakhir Untuk murid-murid Seperti Bapak telah mengasihi aku Demikian juga aku telah mengasihi kamu Tinggal dalam kasihku Dengan ini Yesus menyatakan Bahwa Dia mengasihi para kudet Tuhan Dengan kasih yang tekal Seperti Bapak telah mencintai Dia Dan dengan itu menuntutkan dengan nyata Apa yang dulu ditulis oleh Nabi Yeremia Aku mengasihi engkau dengan kasih yang tekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiap Kemudian Yesus memberikan amanah kasih kepada kamu Inilah perintahmu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Saudara-saudari Sebetulnya dalam kitab suci Terdapat dua rumusan hukum kasih Hukum kasih pertama yang pasif berbunyi Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Ini sulit tapi masih bisa kita laksanakan Karena cinta diri menjadi ukuran Kasih kepada sesamamu Tetapi Yesus memberikan kepada kami Yang satu hukum kasih baru Hukum kasih yang radikal Inilah perintahmu Supaya kamu saling mengasihi Seperti aku Tuhan mengasihi kamu Dalam hati ini Cinta Tuhan Mendari torku Tinggalkan kasih kepada kamu Dan bagaimana Yesus Tuhan Mencintai kita Tidak ada kasih yang lebih besar Dari kasih seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat Lalu Yesus menata Murid-muridnya di malam kejamu mati Menata kita juga sekarang Kamu adalah sahabat-sahabatmu Jika kamu membuat apa yang keperintahkan kepada kita Ketika Georg Kierberger bergabung Dengan serikat sangat ala jumlah Dia dengan sadar sekali mau menjadi apa Menjadi sosis verbi bini Artinya sahabat-sahabat Dan dia mengkayakinya secara konsekuen Dalam hidup bakti dan pelayanan Yesusnya Dalam komunitas diadar-darmu Kami mengenalnya Sebagai kontrater senior Dengan pengetahuan mendalam Dan pengalaman puas Tapi sangat rendah hati Sederhana Penuh perhatian dan kasih Untuk saudara-saudara Beliau juga seorang berdoa Dengan perhatian yang amat mendalam Tidak heran Bahwa dari kami Para imam dunia Paulus yang disini Beliallah yang paling banyak diminta Untuk merayakan nisah harian Dan kalau beliau bisa diunik Ya kata kiri Rafael di penuluran Atau Unitar nolok di takliat Beliau selalu jalan kaki Pergi pulang Sebagai pendiri dan pendamping Perhatian yang menanggar Banyak ujian yang telah Dari para beliau kata kata Dia misalnya Tidak memaksa perhatian Untuk selalu hadir Terti Dalam ubatan lagi Tapi beliau selalu hadir Lebih dulu di kapel Perhatian yang sebagai pendidik Diberikan juga Kepada para mahasiswa awam Beberapa tahun Kepada beliau menjadi pendamping mereka Pada kiri bersama mahasiswa awam itu Makan minum seadanya seperti mereka Dia ingin senasib Dengan mereka yang berkepulang Untuk menemukan mereka Menurut contoh Yesus Tuhan dan kumumnya Sebab belakang yang terpulai Tidak dipatihkannya Dan pelita yang berkedip Tidak dipatihkannya Sebagai dosen Kiro memberikan kuliah Namun beliau juga Sangat memperhatikan mahasiswa yang lemah Seringkali mahasiswa yang sudah ditolak Pada dosen lain Datang dan minta bantuan Tio Dan mereka selalu tolong Karena menurut Tio Kalau ada masalah dari mahasiswa Bisa ditemukan jalan berdua Kalau pada niat baik Dalam bulan Mei tahun ini Banyak mahasiswa tingkat Akhir desa dua Dan Yaitu desa satu Menyerahkan tesis dan skripsinya Menjelang karyanya terakhir Pada Tio terpaksa duduk tepung Membacanya selama berkhayari Sambil lehernya tertekuk Dan tidak bisa dilusakkan Yang dipercitu Beliau tetap membaca Dan minta mahasiswa Sehingga mereka bisa Menerima tabisan diakon SBT Pakat 3 Juni yang baru lalu Dan kita pilih Pakat-Bangal 11 Juni yang Juga karyanya-karyanya lain Tidak disangka Inilah dedikasinya terakhir Untuk menurut-murut Denikasinya Pada Tio Kierberger Alah seorang teolog progresif Dan garasan cemerlang Yang diterbitkan dalam Banyak ukuran artikel yang berbutuh Bukunya Alah Menghugah Merupakan sumbangan Paling berharga Untuk teori sistem arti di Indonesia Dan deman saya akan menjadi Tetap menjadi sebuah populasi Sebagai teolog Beliau menghadiri Banyak pertemuan dan seminar Memberi sumbangan pikiran Dalam pertemuan Pastoral dan kusupan Di tingkat nasional Ataupun internasional Tapi beliau ini Teolog yang tidak berkutat Karena dengan teori semata-mata Melainkan langsung Terlibat dalam pelayanan Secara khusus untuk umat Di stasi rotat Nataburu dan rotat Beliau juga terlibat Perusahaan penerdayaan masyarakat Dan karena itu menjadi Pendamping rohani Untuk COVID-19 Pintu air selama bertahun-tahun COVID-19 Pintu air yang kini berkembang Dari tusun rotat yang sempit itu Ke banyak dilayani Di seluruh Indonesia Pada hari minggu Pentecostal 28 Mei 23 Dengan kondisi Kesehatan Semakin rapat Pada Dior Masih pergi Merayakan Nisa Untuk mengalami Di atapun Waktu pulang Dior berkata Pada saya Tadi Saya hampir tidak bisa Melayakan doa Nisa Karena nama saya Sesam Dengan semua Kelalan penggambian ini Pater Dior Telah menjadi Sinar kasih yang cemerlang Bagi saudara-saudaranya Di rumah pendidikan Para peluang semanis Dan para rasul awami Dia telah melasarkan Amalat Yesus Tuhan dan kumunya Inilah perintah Yaitu Supaya kamu Sarih menyasih Seperti Aku telah berasih Kamu Tak ada kasih yang lebih besar Dari kasih Suara yang memberikan Yang memberikan nyawa Dan untuk sahabat-sahabat Dior Saudara-sahabat Saudara-sahabat Terkasih Selamat Dalam Kerumat Bapak Terima kasih Jangan Kukulah memberikan diri Sekapis-habisnya Dalam Pengabdian Kukulah Untuk saudara-saudara Beristirahat Beristirahat Dalam Damai Dalam Kasih Tuhan dan Amin Beristirahat 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 Beristirahat